Meja Pengaduan Masyarakat di Balai Kota DKI Jakarta diketahui meja pengaduan ini pernah ada di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama atau Ahok. Pembukaan kembali meja pengaduan ini merupakan langkah awal penjabat PEJ. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai baru dilantik, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022, kemarin, insya Allah begitu, meja pengaduan era Ahok dibuka lagi. Besok, selasa, kami membuka kembali, kata Heru Budi Hartono usai dilantik, meja pengaduan ini bakal dibuka dari hari Senin hingga hari Kamis. Heru Budi Hartono meminta perwakilan pemerintah kota, Pemkot, setiap administrasi di Jakarta untuk bergantian menjaga meja pengaduan. Dalam sehari, meja pengaduan akan dibuka selama 1 jam penuh dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Diketahui, selama menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta dari 2014 hingga 2017, Ahok membuka meja pengaduan guna masyarakat dapat mengadu langsung ke balai kota. Ahok kerap menghadiri meja aduan saat warga membuat laporan. Sistem aduan ini sempat dilanjutkan jarot Saiful Hidayat saat menjabat PLT Gubernur DKI Jakarta. Jarot menerapkan sistem klaster, yaitu aduan ditempatkan terpisah sesuai dengan masing-masing bidang. Sementara di era Anis, masyarakat diarahkan menyampaikan pengaduan lewat aplikasi Jaki ataupun media sosial Pemprov DKI Jakarta. Aplikasi Jaki juga digunakan Pemprov DKI untuk proses pendaftaran vaksinasi COVID-19, layanan darurat, hingga memantau kualitas udara. Jaki juga menang ASEAN ICT Award 2021. Jaki juga menang, terima kasih. Jaki juga menang ASEAN Iita. Sementara DTитьсяures. Sementara DT Cantonak